hai oke teman-teman Nah selamat datang kembali di channel saya kita teman-teman hari ini saya bakalan bikin alat untuk membantu alat kerja barangkali bermanfaat akan bagi semua jadi kita akan memaksimalkan fungsi dari DC step-up ya DC step-up XL6009 I1 ini untuk digunakan mengecek berbagai komponen elektronik seperti lampu LED dioda dan lain sebagainya kita teman-teman untuk menyingkat waktunya apa saja yang harus kita persiapkan yang pertama DC step-up kemudian ini adalah led display 7 segmen yang nantinya untuk mengukur tegangan output ada berapa tadi jadi tidak usah lagi menggunakan multi tester kemudian selanjutnya bisa menggunakan baterai ini baterai 5 volt ataupun yang 9 volt kemudian saklar kemudian kunci dari utamanya itu adalah satu buah resistor yang bisa nanti kita gunakan untuk apa auto-fold nya jadi supaya tidak memberatkan pada DC DC nya jadi menggunakan hambatan yaitu resistor sebesar 10-10 kilo di bisa auto menyesuaikan temen-temen kemudian selanjutnya yaitu seperti biasa untuk prop jepit atau prop yang biasa jadi langsung saja teman-temen kita harus memasang alat-alat yang harus kita pasang yang pertama itu DC step-up XL6009 kita mulai dari baterai ini jadi baterai ini nanti untuk switch on-off nya kita pasang disini ya jadi untuk groundnya baterai ini juga termasuk ininya apa lampu de-light 7-segment display nya langsung saja ya mungkin kita bisa di lem kan disini nanti dibagi dua nah setelah kita lem kita langsung konfigurasinya teman-teman jadi yang kita pasang pertama yaitu ground nah yang kabel hitam ini ini kan ada tandanya kita pasang disitu lanjutnya kita pasang innya in dari baterai nya ke saklar selanjutnya ini in ke baterai ini jangan dihidupin dulu tapi kita matikan dulu agar tidak langsung terhubung ke sini kemudian ini adalah PCC lab display dan PCC ke DC step-up nya in in plus oke seperti ini teman-teman ya PCC nya masuk ke sini nah udah hidup namun dia belum tahu outputnya ada berapa ya setelah ini kita pasang resistor resistor nya kita pasang di out dari DC step-up nya disini ya oke selanjutnya outputnya oke selanjutnya kita pasang ground ground disini utmin nah kira-kira seperti ini teman-teman ya cukup mudah sekali dipahami sekarang kita coba hidupkan ini konfigurasinya nah ini adalah outnya 10 volt bisa kita besarkan dengan memutar trim pot sampai tegangan yang paling tinggi nah oke teman-teman jadi ini sudah di step-up sampai tegangan 35 volt ya kita matikan kemudian kita hidupkan nah tegangan sudah 35 volt saatnya mungkin kita bisa menguji beberapa alat yang telah saya sediakan seperti zener ya kemudian ada lampu LED nanti kita uji coba semua seperti ini bisa kita uji coba langsung saja kita uji ini ada satu baris lampu LED backlink dengan di seri sebanyak 6 buah kita coba dengan mode auto jadi menyesuaikan beban maksimal 35 volt oke disini kita lihat voltek outnya 15,7 untuk 6 LED ini 1 LED terbaca 2 LED 2 LED 2 LED sekitar 5,2 3 LED terbaca 7,9 4 LED terbaca 10 5 LED yaitu sekitar 13 volt ini saya cuci coba ke lampu LED yang biasa jadi kalau terbalik pun dia nggak akan merosak pada lampunya ya Insyaallah aman kita coba lagi 1 LED dengan lampu yang cukup terang ini kita baca tahanannya sekitar 5,3 13 sepertinya ini lampu yang nampol ya kayaknya oke sampai berapa yang jelas bebannya sampai 35 ya kalau lebih dari itu dia sudah nggak bisa membaca lagi ini ya lampunya semakin redup atau bahkan nggak hidup sama sekali ya nah itu untuk pengecekan beberapa baris lampu LED dan selanjutnya kita bisa mencoba pada beberapa mengukur pada beberapa zener dioda zener yang salah satunya ini adalah zener terbaca itu zener 12 pol ya coba kita asihkan nah seperti ini nah maka zener ini terbaca zener 12 pol sesuai dengan deskripsi dari dioda tersebut dan ini adalah dioda 6 pol mungkin bisa dicoba dengan dioda yang lain dioda 3,3 pol 3 pol 5 pol dan lain banyak sebagainya ini hanya sekedar satu contoh saja mantap teman-teman mungkin bisa kita di uji coba dengan komponen yang lain ya kan mungkin ini saja teman-teman ya ini sangat mantap mudah didapatkan dan mudah di dalam pengerjaannya modal nggak sampai 100 ribu mungkin sekitar 50 ribuan terima kasih telah menonton lanjut